Halo selamat datang di channel Misaki dan di kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang research season karena aku udah fase 6 yeay ya for information ini adalah karakter tuyul aku yang ku build bomber anjay nah jadi kita udah kebuka nih buat opsinya di fase 6 wah kita bisa sick up nih guys buat kalian yang bingung kayak mana sick upnya apa yang akan terjadi bla 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 kalian bisa nonton saja video ini ya guys ya nah di New Dawn ini kita beli dulu lah ya beli dulu lah ya kita bisa belanja Star konkret nah ini kita siapin aja duit energy link sekitar 390.000 ah kalian beli lah ya ah berhubung tuyulku ini miskin ya nanti kayaknya aku bakal transfer dulu duit dari karakter terutama cukup enggak ya kira-kira kayaknya cukup aja deh kan cuman butuh 300 eh kayaknya enggak deh kayaknya enggak ya beli satu-satu anjir akan kurang guys ya bener ya 390.000 diingat bebe ya duitnya aku tadi lupa transfer soalnya baru dikit ya aku transfer waktu oke terus tuh kita udah dapat nih ya wah Star Chrome mantep Star Chromeku udah 8000 rencananya nih nanti mau gacal dulu nih ya kita mau gacal lagi nah ini ya kita buka kita buka nah dapat 3000 totalnya tuh 4000 semuanya nanti guys kalau kalian beli semuanya ya oke kita langsung masuk ke pembahasannya nah kita bisa lihat di sini buat di server depan atau season kedua ini masih dengan yang sama sama skenario yang pertama nih ini guys tuh masih dengan evolution call dan manibus nya tuh sama nah setelah dibuka ternyata ada enam server yang diberikan oleh pihak developernya untuk sekarang yang bisa kalian sikap dulu nah jadi cara sikapnya tuh ya pertama kalian pencet aja di bagian sini ya sikap akan bisa daftar ulang dan masuk ke server yang baru buat kalian yang belum dipasen 6 ya pilihannya ya cuman bisa menunggu tapi aku enggak bisa kepastikan juga ini apakah kita kalau udah maksimal yang daftar sini apakah bakal tutup pendaftarannya Nah itu aku enggak tahu ya itu aku enggak tahu tapi kalau kalian udah sikap misalkan seperti ini terus kalian bisa unregis lagi bisa tuh bisa jadi kita bisa lagi sama enggak garegis gitu terus tuh apa perbedaan dari server-server ini kok ada logo yang berbeda dan ada kesulitan tingkat kesulitan yang berbeda Nah kalian bisa lihat itu beda-beda nih Wah apa ya ini kira-kira oke kita berbeda benda ya di bagian servernya dulu di tipe-tipe kesulitan ya ppi 1 001 ini tipe kesulitannya normal ya mungkin bisa diperkirakan nggak jauh-jauh dari server kita sebelumnya gitu kan terus ada tipe monsternya nih Nah tipe monsternya itu ada yang tipe poid dan tipe balance monster yang tipe poid ini dia memiliki shield dia dan dia bakal ngeluarin imun gitu ya Nah jadi yang bisa mecahin imunnya ini pertama kalian bisa pakai cradle antipoid terus kalian bisa menggunakan star senjata Astambul Bumper ataupun power surge terus tuh kalau tipe balance ini seperti apa dia bisa mengembalikan HP dia ketika kalian menembaknya atau dia terkena damage gitu nah terus bagaimana tuh kak cara menghentikan regionnya dengan cara anti-balance terus bisa dipakai kan senjata yang bisa membakar dan frost vortex jadi bisa diperkirakan kalau misalkan di server season 2 ini itu kita disuruh untuk nge-build dua dua senjata gitu ya kalau misalkan kita lihat dari penjelasan ini kita disuruh buat dua senjata jadi bisa Astambul Bumper dengan burn atau misalkan power surge dengan frost vortex atau begitulah intinya bikinlah salah satunya gitu ya terus itu yang bakal di buff disini yang bakal di enchant yaitu senjata Astambul Bumper power surge di bule dan bounce nah jadi katanya shotgun dan refill itu bisa meng-counter poid sedangkan sniper dan pistol bisa meng-counter balance Wah cukup aneh gitu ya dia bilang disini kalau mau mau mecahin mau mecahin shieldnya kita bisa pakai shotgun dan refill gitu ya buat meng-counter poid sedangkan disini dia bilang Astambul Bumper Astambul Bumper itu kan kita tahu kita taunya Astambul Bumper itu nggak ada yang mau shotgun dan refill nah aneh ya aneh sih dan mungkin ini enggak masuk ke ke shieldnya mungkin ya Nah jadi poid ini mungkin lebih ke senjatanya jadi kalau misalkan kalian pakai subnel mungkin masih bisa bertahan ya atau mungkin kalian pakai shotgun mungkin masih bisa bertahan soalnya ya bisa emang bisa gitu ya senjatanya terus sniper dan pistol buat balance nah padahal disini dia jadi mintanya burn sama Frost Vortex gitu ya padahal disini dia bilang counter ya counternya gitu ya agak aneh ya disitu oke nggak papa nggak masalah kita lihat aja nanti di gameplaynya lah pokoknya ya mungkin ini kita baca aja penjelasan dulu disini ya karena kan kita juga sama-sama nggak tahu Nah terus tuh nanti yang di waste machine-nya maka ketahuan dia akan ngeluarin banner jauh dan saman Wah ini kedua bulet jauh bakal OP banget di server PPA 01 nih ya Nah kalian bisa buat kalian yang bulet jauh mungkin bisa ajak ke server ini mantep nih ya buat kalian Oke kita bahas di server PPA 01 X 002 nah di 002 ini ternyata anomalinya atau jauh musuhnya tuh beda ya sama yang di PPA 01 nah disini tipenya ada dua ada tipe fase dan Conherence Conherence nah ini kalau yang fase tipe fase ini dia dia punya DMG dia punya reduction terhadap DMG yang tinggi nah jadi yang buat nge-counternya ini kalian bisa pakai antifas atau menggunakan senjata subnail dan bisa juga menggunakan Fortress waver nah jadi ini counter counternya gitu ya terus tuh di sini ada yang di tipe monster ke-2 dia itu bisa invisible invisible dan dia mengeluarkan device jadi device-nya itu mungkin kalau harus hancurkan dulu biar invisible itu hilang nah tapi bisa kita meng-counternya dia ini dengan cara pakai cradle anti-conherence terus pakai senjata bounce dan bisa pakai face gunner nah buat kalian yang ngebut subnail bounce gunner fortress disini nanti mainnya terus via SMG dan sniper repeal itu bisa meng-counter fase terus tuh pistol dan crossbow bisa meng-counter Conherence ah aneh ya pistol dan crossbow bisa meng-counter Conherence yang akan di enchant di server ini adalah face gunner Ben subnail dan Fortress terus yang bakal keluar di waste machinenya yaitu Predator dan oasis Max ini buat buat face gunner ya Nah jadi kalibrasi yang bakal keluar itu adalah boost style ya kalibrasi yang baru gitu ya Nah ini kalibrasi ini untuk pistol dan shotgun nah menurut aku ini sedikit aneh ya Kenapa dia ngeluarkan boost style-nya pistol dan shotgun di server PPA 01 juga ada namanya pruga style nah ini digunakan untuk pistol dan sniper repeal waduh nggak kebagian ya nih nggak kebagian yang repeal-nya ya kita nggak kebagian anjir yang repeal ini nggak ada ngasih cuman ada pistol dan sniper disini juga pistol dan shotgun oke terus yang ketiga nah yang ketiga ini ini sebenarnya sama aja ya sama yang 01 tadi ya nggak ada bedanya cuman yang beda adalah di tipe kesulitannya nah di tipe kesulitannya jadi polusinya lebih kuat disini ya tulisannya terus tuh energi dan hidrasinya juga lebih cepat ini cepat-cepat habis Wow Wow ini mode hardcore kah gitu ya terus tuh di teritori bisa jadi ada chance bakal dipukulin monster nantinya Wah ini sama kayak CBT 2 dan 3 ya Wah aku suka nih kalau gitu terus tuh disini ada dapet hadiah Starcom lebih banyak 20% waktu purification katanya dia bakal lebih susah ya kalau dari tulisannya disini bakal lebih susah nah kita dikasih waktu buat check up ini aku ada 12 jam ini apa ini Oke gitu lah ya nanti aku akan seek up juga di akun utama aku aku bakal pilih yang hard karena ya aku tuh kangen gitu loh sama gameplay CBT 2 dan 1 gitu ya jadi aku pengen lah berharapnya dapat gameplay seperti itu lagi nantinya disini gitu nanti buat kalian yang nggak suka ah Kak main yang susah gitu ya kalian bisa pilih lah server yang gampang gitu yang gampang gitu ya kan yang normal nih ada ya pilih aja disitu tuh tapi kalau aku kalau kalian mau mabar bisa bisa aja Regis di PP01XXX003 ya sip nah jadi yang merasa Wah aku kelamaan aku nggak suka kan nunggu Pase Pase ini Pase 6 gitu nggak mau menunggu Pase 6 Oke aku akan kasih kalian kode kode ini kalian bisa udah main duluan di server sama server yang sama dengan aku kode undangan yang kemarin aku bahas nah jadi buat kalian yang apa namanya udah main yang mau main sama di server 01 juga BPA nah aku akan kasih kode undangan aku buat kalian yang nonton video ini secara secara kelar gitu ya atau mungkin kalian mau butuh kode ya kalian ambil aja kode ini tapi kalau misalkan udah nggak bisa ke Redem atau kalian nggak tahu cara pakenya ya udah wassalam berarti udah diambil orang ya Jadi kalian misalnya ambil nih kode dari kode tujuh luku ini ya ya jadi buat orang tercepat bisa diambil aja kodenya buat masuk ke server ku tapi itu diulang dari awal lagi tapi misalkan kan Wah aku bisa masuk ke server ini akan bisa cetaku nanti aku bisa bantu kalian buat leveling lah tipis-tipis gitu ya Oke mungkin kayak gitu aja buat penjelasannya ya mungkin segitu aja buat video kali ini semoga video kali ini bisa menjawab buat kalian nanya bagaimana riset-riset gitu ya atau B mau masuk ke server mana Nah kalian mau pilih lah tuh bila ya yang rasa salah Oh aku salah server nih aku di PPP aku malah masuknya ke PPA atau gimana gameplaynya ya udah silahkan kalian daftar ulang lah situs secara kalian mau masuk dimana ya Oke kalau gitu sekian dan terima kasih